Intro Hai, Assalamualaikum, adik-adik kelas 3 Pada video kali ini kita akan belajar tema 5 Subtema 4, pembelajaran 2 Tanda-tanda datangnya musim hujan makin terlihat Cuaca hujan dan berangin lebih sering terjadi Penduduk desa sedang bersiap-siap menghadapi musim hujan Kepala desa meminta warga untuk berkumpul di balai desa pada pukul 8 pagi Kepala desa pun memberikan pengumuman Semua larga akan melakukan kerja bakti pada hari minggu Kerja bakti dilakukan agar saat musim hujan tidak terjadi banjir di desa mereka Ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan saat kerja bakti Yaitu Membersihkan saluran air dan bantaran sungai Menebang cabang pohon yang lebar agar tidak tumbang Dan membersihkan sampah di jalan desa Setiap warga boleh memilih jenis kerja bakti yang sesuai Udin dan teman-teman juga ikut dalam kerja bakti tersebut Mereka memilih pekerjaan yang sama Yaitu menyapu dan membersihkan sampah di jalan desa Terlihat Edo sedang memunguti sampah Sedangkan Udin memasukkan sampah-sampah ke tempat sampah Sampah harus dibuang pada tempatnya Jika sampah dibuang sembarangan apalagi ke saluran air Maka bisa terjadi banjir Sambil bekerja mereka pun bercakap-cakap Mari membaca percakapan mereka berikut ini Dayu berkata Senang ya melihat semua warga ikut kerja bakti termasuk kita Beni menjawab betul sekali Penduduk memilih jenis kerja bakti yang berbeda Tetapi tetap bersatu membersihkan desa Untungnya cuaca cerah Semua warga bisa ikut kerja bakti Kata Lani Semua bersiap menghadapi musim hujan Saluran air dibersihkan agar tidak banjir Jelas Siti Edo berkata Inilah pentingnya bersatu dalam keberagaman Meskipun berbeda Tetap bersatu untuk kepentingan bersama Menjelang pukul 10 pagi Semua pekerjaan telah selesai Kepala desa berterima kasih Kepada semua warga yang sudah ikut kerja bakti Kepala desa juga menyampaikan pentingnya bersatu Dalam keberagaman Untuk kepentingan bersama Sudahkah warga di daerah tempat tinggalmu bersatu Mempersiapkan datangnya musim hujan Ajaklah penduduk di daerah tempat tinggalmu Untuk kerja bakti Bersiap menghadapi datangnya musim hujan Itulah pentingnya bersatu dalam keberagaman Kerja bakti Kerja bakti telah selesai Udin dan teman-teman pulang ke rumah Saat berjalan Udin bercerita Ia mendapatkan informasi tentang cuaca Musim dan iklim dari buku yang dibawa oleh ayahnya Berikut informasi yang diperoleh Udin Perbedaan cuaca dan iklim Definisi cuaca Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu Cuaca diamati dalam waktu yang singkat Keadaan cuaca mudah berubah-ubah Contohnya pada pukul 7 IB Keadaan cuaca di kota Bandung cerah Angin bertiup cukup kencang Udara terasa sejuk Akan tetapi pada pukul 14 WIB Keadaan cuacanya berubah Udara makin panas dan angin bertiup Tidak terlalu kencang Definisi iklim Iklim merupakan keadaan cuaca Pada suatu daerah yang luas Iklim ditentukan dalam waktu yang lama Sekitar 11 sampai 30 tahun Iklim bersifat stabil dan tidak mudah berubah Iklim di suatu tempat dipengaruhi letak tempat tersebut di bumi Iklim yang berbeda menimbulkan musim yang berbeda Sudahkah kamu membaca teks bacaan tentang cuaca dan iklim Informasi apa saja yang dapat kamu temukan dalam teks bacaan tentang cuaca dan iklim Diskusikan bersama temanmu Identifikasi informasi dalam teks bacaan tersebut Lalu tuliskan pokok-pokok informasinya pada kolom yang tersedia berikut 1. Cuaca meliputi daerah tertentu saja Sedangkan iklim meliputi daerah yang luas 2. Cuaca ditentukan pada waktu yang singkat Iklim ditentukan dalam waktu yang lama 3. Cuaca dapat diamati harian Sedangkan iklim diamati selama bertahun-tahun 4. Cuaca dapat berubah setiap harinya Iklim tidak mudah berubah 5. Cuaca terjadi di suatu tempat yang lebih sempit Sedangkan iklim terjadi di suatu tempat yang lebih luas 6. Cuaca terjadi dalam waktu kurang lebih 24 jam Iklim terjadi secara terus menerus Dalam jangka waktu yang lama 7. Perakiraan mengenai cuaca mudah dilakukan Perakiraan mengenai iklim lebih sulit dilakukan Di jalan desa masih terdapat banyak genangan air Udin dan teman-teman berjalan pulang Sesekali mereka meloncati genangan air Terkadang loncatan mereka meleset sehingga kaki mereka basah Udin melihat cara Benny meloncati genangan air Udin meminta Benny mengajari mereka cara yang tepat untuk meloncat Benny lalu mengajak teman-teman ke rumah Ayah Benny yang akan mengajari mereka meloncat Mereka pun tiba di rumah Benny Ayah Benny sedang duduk di teras rumah Benny meminta ayahnya untuk mengajari teman-teman cara meloncat Ayah Benny lalu meminta Edo dan Udin untuk melepas sandalnya Sandal mereka akan diletakkan di lantai secara terpisah Cara antar sandal sekitar 1 meter Anak-anak perhatikan baik-baik Amati cara saya meloncat dan mendarat Siap kata ayah Benny Nah coba perhatikan gambar berikut Posisi 1 Posisi 2 Posisi 3 Dan posisi 4 Udin, Edo, Siti, Dayu, dan Lani mencoba meloncat sesuai gerakan ayah Benny Sebelum meloncat mereka melakukan pemanasan dulu Lihatlah gerakan mereka meloncat Dapatkah kamu meloncat seperti gerakan Benny? Lakukanlah bersama teman-temanmu Lakukan secara bergantian Oke, sampai disini dulu video kali ini ya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya